Saya langsung izin bacakan pertanyaan di kolom komentar, ini dari akun bernama Soba Fiverr sekarang. Selanjutnya Ustaz mau tanya, saya dulu pernah bekerja di tempatan muslim, tidak tahu kalau itu daging babi, kemudian dimakan satu piring, baru setelah itu dikasih tahu bahwa daging itu daging babi Ustaz. Apakah karena kita tidak tahu, itu tetap kita berdosa, atau apakah Allah tetap maafkan kita? Inna Allah tajawaza an ummati, Allah mengampunkan umatku. Mana siyah, kalau dia terlupa, wa akhta'a, tersalah. Terlupa, tersalah, tak tahu, dikasih tahu. Yang sudah tahu, ambil tahu, jangan sampai tak mau tahu. Yang ngasih makanan ini siapa? Orang tidak Islam. Maka kita tanya, ini daging apa? Bukan suuzon, itu artinya menjaga diri. Kata dia, ini daging, daging kambing yang motong siapa? Kambing halal, tapi kalau tidak dipotong, disetru, atau tak jelas daging dan daging apa, ya jangan dimakan. Kita bertetangga, berkawan, bersahabat di Indonesia ini dengan berbagai macam suku bangsa. Tapi kita saling menghormati, insya Allah. Teman-teman kita tidak akan menjurumuskan kita, kalau kita konsisten, orang segan dengan kita, kalau kita menghormati diri kita. Kalau kita saja tidak menghormati diri kita, mana mungkin orang menghormati kita? Oke lah, mungkin belum taubat, belum hijrah. Setelah berlalu, bagaimana yang masa lalu itu? Ada orang yang silap, hilap, tersalah. Semuanya tak tahar, kemudian dia mandi, taubat. Semuanya salirat, ataini, salat-sunat dua raka'an. Semuanya astagfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa wa farallahu lah. Maka Allah mengampunkan dosa-dosaan. Kemudian Allah mengampunkan segala silap dosa. Demikian, Wallahu'alam bersol.